selamat menikmati masukin efek di Vegas Pro ya kebetulan Vegas Pro nya yang saya pakai versi 14 tapi sebetulnya cara pemakaian dasarnya sama versinya itu buat semua Vegas hampir sama oke sekarang kita masukkan karena folder untuk ininya udah saya pilih untuk videonya udah saya pilih jadi sekarang kita masukkan videonya ke Vegas cara memasukkannya kita tinggal klik and drag ya seperti ini seperti ini lalu kita play untuk play nya ya seperti biasa kita bisa pijit tanda play ini ya atau kita pijit tombol spacebar ya nah seperti ini kita trim dulu videonya buat contoh gak usah panjang-panjang oke ini video saya lagi jalan oke kita trim dulu misalkan disini terus kita pendekin oke lalu kita zoom depan kalau jalan di belakang kena kendut oke ini audionya kita mute dulu ya untuk cara memasukkan efeknya itu bisa dari sini kebetulan saya udah menginstal efek yang lain efek third party ya tapi kita pilih efek yang sudah ada di vegas aja ya sebentar vegas kita lihat vegas untuk efek itu bisa kita masukkan ke dalam track yaitu disini eh ke dalam track ke dalam clip video clip kita bisa masukkan disini jadi kita klik and drag langsung kesini bisa juga kita masukkan ke track ya kalau kita masukkan ke track berarti satu track ini semua semua kena efek yang kita masukkan tadi sementara kalau kita klik and drag kesini ya itu cuma klip yang ini aja ya oke kita ambil contoh kita ambil contoh misalkan ini kita kita masukkan lagi ya kita potong disini ya sekarang kita pilih video efek video efek sementara ini saya ambil color curves aja ini bisa di klik and drag kesini bisa juga kita pilih disini event efek kita klik disini lalu kita pilih ini yang mana efeknya ya sama ya kita pilih color curves and kita klik ok disini kita atur color curves nya seperti ini kayak begini ini kayak begini nah lalu untuk ini klip kedua kita pilih color curve sama ya kita pindah dulu supaya kelihatan kita pilih ini seperti ini warnanya ini pilih seperti ini untuk nge-rewind bisa kita pijit ini bisa kita pijit tombol kita coba pijit ini oke kita play untuk play kita bisa pijit ini bisa kita pijit tombol spacebar nah ini seperti ini nah jadi kelihatan kan apa bedanya nah stop sekarang ini kita hapus dulu ini kita hapus ini kita hapus it's nah apa bedanya dengan menggunakan efek yang disini ya kita pilih color curves add atau double click lalu pijit oke kita pilih color curves lalu ini split screen ini split jadi kelihatan perbedaannya antara pakai efek dan tidak ya rewind kita play ini sama ini kelihatan bedanya kan saya saya kira cukup sekian video saya dari sini ya sampai berjumpa lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh